Ko Hejin belak-belakan akan rombak para pemain respak besar-besaran, usai kalah berturut-turut. Pelatih kepala Jung Wangjang respak Ko Hejin berbicara belak-belakan tentang kondisi timnya pasca kekalahan dari IP PERS. Megawati Hangesri Pertiwi CS harus kembali menerima kekalahan di laga lanjutan putaran kedua dan gagal mempertahankan tren positif. Usai menang atas GS Jaltex Anak asu Ko Hejin harus takluk dari IP PERS lewat 4 set dengan skor 3-1. Kekalahan tim yang bermarkas di Dajion itu menjadi pukulan telah, sekaligus memperpanjang tren buruk mereka. Lantaran dikalahkan oleh tim yang tak diperhitungkan. Ko Hejin pun akan melakukan rombakan besar-besaran para pemain respak usai kalah berturut-turut. Atas hasil tersebut, membuat Megawati Hangesri dan kawan-kawan masih berjuang di peringkat keempat kelasmen sementara Liga Voli Korea 2024-2025 dengan 12 poin atau 4 kali menang dan 6 kali kalah. Berusaha meraih kemenangan kedua, sayang respak harus takluk dari tim tamu IP PERS. Sebelum pertandingan dimulai, pelatih respak sudah merasa khawatir akan laga yang berjalan di kandang terselun. Dia merasa khawatir dengan kondisi Megawati Hangesri yang baru saja pulih dari cedera. Sang juru taktik berusia 44 tahun itu pun mengaku menurunkan ekspektasinya terhadapan perkuatan utama tim yakni Megawati. Sebagai mana diketahui, Megawati Hangesri menjadi andalan untuk respak dalam pendulang poin dan menjadi ujung tombak tim lewat spek-spek kerasnya yang sangat berbahaya bagi tim lawan. Sebelum pertandingan, pelatih kepala Koyajin tidak menyembunyikan ekspektasinya terhadap kekuatan ofensif Megawati dengan mengatakan kondisi Megawati saat ini bagus. Koyajin juga menanggapi pemain utamanya yang kini masih berjuang memberikan permainan terbaiknya. Usai baru pulih dari cedera seperti Megawati Hangesri dan Liao Mahesion. Kami tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan kekuatan fisik saat ini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk setiap pertandingan di depan kami, tegas Koyajin. Koyajin pun mengatakan, kami akan mencari para main baru untuk di pertandingan selanjutnya dan respak harus merombak semua para pemain respak karena sudah terlalu banyak kekalahan respak, tegas Koyajin. Terima kasih telah menonton!